Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Ayat 28 Bukhari menyebutkan bab tentang firman Allah tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menumpak, tumpaan, kendaraan Ada yang mentafsiri Karena kendaraan yang umum pada saat itu adalah onta Yaktina bakal teko sopawang ake Min kulifajin amik Saking saben-saben balancing umato dari berbagai penjuru dunia Lias hadu supaya nyekseni sopawang ake Manafi aeng pira-pira manfaat lahum kanggo wang ake Tengmriki imam Bukhari menyebutkan Kulafajin, kalimat fajin itu Vijajan bermakna aturukul wasiyah Jalan-jalan yang lebar, yang panjang Bapak ibu sebelum kita ke hadis Kita kaji dulu ayat Al-Qurannya Panjangan tingali Al-Quran Kulomola Induki ayat 26 Karena ini ada rangkaiannya Jadi surat Al-Haji ayat 26, 27, sampai 28 Pada ayat yang ke-26 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udzubillahimina sayto nirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wa'ibawakna li'ibrohim Makanal bayti Allah tusyrik bi syai'ah Wa ta'hir bayti ya Lito'ifina walko'imina warru'kai sujud Nikus yang ayat 26 Jangan panjang dengan tingali Tengah Al-Quran jaya'acong Wa'ibawakna wa'iblan ili ngonalikane Bawakna dele sopo ingsun Nempat na sopo ingsun Nyiap na sopo ingsun Li'ibrohim ma'kanggo nabi ibrahim Maka nalbayti Gini ku panggonane bayi tua Tempat tebayi tua Ketika itu kemudian Allah tusyrik Yenta ojok sirik siro Yenta ojok nyekutok na siro Biklawan ingsun awo Say'an ing suwiji wiji Wa ta'hir lan podo nyucek na siro Bersena siro ibrahim Ba'itia ing omah ingsun Dengan ayat-ayat yang lain Yang pertama Kita Kita mencoba membayangkan Sekaligus mempelajari sejarah Jadi bayi tua Bayi tua itu Dalam beberapa tafsir disebutkan Itu terjadi nanti Pembangunan dua kali Pembangunan yang pertama Yaitu ketika zaman nabi adam Alaihi salam Ketika nabi adam itu Sudah diciptakan oleh Allah Kemudian ibu hawa Gengoten punya anak Oke banyak Akhirnya kemudian nabi adam ini Mendapatkan perintah Allah Untuk membangun ka'bah Nah disanalah kemudian Ka'bah itu Atau bayi tua itu dibangun Tujuan bayi tua dibangun itu Dini kita meriki pun disebutkan Mangke tenggeni surat al-baqoro Yang pertama Lito ivina Kanggu wong wong sing Tawaf Datas bapak ibu Mengelilingi Tempat Dalam hal ini bayi tua Jadi mengelilingi tempat Yang dinilai ibadah Niku namung setunggal Nge niku Tawaf Dibahi Tua Makna itu wakni kan berkeliling Jadi Menawi Kulokale panjenengan Wonton geni Bayi tua Masih mboten mo Conopo nopo Melaku Tok mu Bengi Ka'bah Niku sampun Terhitung Ibadah Apalagi Dengan Membaca Doa Jadi Mboten nopo nopo Kangki tiang sing Ibadah haji Utawi umroh Aku gak ero Baca aneh Dungo Aku melokmu Bemelaku Tok Nikim pun terhitung Ibadah Artinya ini sudah Diberi pahala oleh Allah Sebagaimana Dohir ayat ini Dan beberapa Ayat Al-Quran Yang lain Sementara Bapak Ibu Tidak ada Satupun Keterangan Mengelilingi Suatu tempat Itu Dinamakan Ibadah Selain Di Bayi tua Sebagai contoh Ketika 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 Enten Tiang Bade Menikah Melakukan Pernikahan Biasanya Enten Upaya Nopo Serah terima Kementen Ini kan Enten Lereng Nopo Ngubungi Nopo Nopo Biasanya Kementen Loro Nopo 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 Kadang Nopo Kayak Ketumbeng Tanopo Nopo 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 Atau Mungkin Kalau kita Melihat Di Televisi Katakala Ada Dari Nopo Teng India Nopo Biasanya Nah Enten Mengeliling Nopo 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 Enten Yang Makin Itu Dikengken Keliling Atau Ada Lagi Bapak Ibu Mengelilingi Makam Kuburan Kuburan Itu Di Hubengi Masjid Masjid Dikelilingi Pohon Dikelilingi Maka Semuanya Ini Bukan Termasuk Ibadah Dan Tidak Pernah Diperintahkan Oleh Allah Sekaligus Tidak Pernah Dicontohkan Oleh Rasul Lu Cuma Kadang Kita Manusia Niki Sering Gaweng 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 Ono Kemudian Dikiasno Iku Koyok Ibadah Padahal Yang Ibadah Itu Cuma Satu Yaitu Mengelilingi Bayi Tua Selain Bayi Tua Tidak Disebut Ibadah Ketika Kita Mengelilingi Ini Kalau Kembali Tenggene Ceritanya Nabi Adam Akhirnya Ketika Nabi Adam Selesai Membangun Bayi Tua Maka Beliau Diperintahkan Untuk Mengajak Manusia Untuk Berkeliling Memang Pokok Baik Ibadah Haji Maupun Umroh Walaupun Nanti Pada Ibadah Haji Menjadi Pokok Salah Satunya Yaitu Wukuf Di Wadang Arofa Sehingga Ini Menjadi Pembeda Antara Haji Kali Umroh Samantun Niku Berganti Generasi Dan Itu Juga Memakan Waktu Yang Cukup Lama Memakan Cukup Lama Akhirnya Tibalah Pada Generasi Nabi Nuh Alaihi Salam Kalau potong Mawan Walaupun Niki Lami Pada Generasi Nabi Nuh Alaihi Salam Bapak Ibu Disanalah Kemudian Umat Nabi Nuh Niki Niki Kata-katai Tiang-tiang Niki Akhirnya Mulai Menyimpang Padahal Nabi Nuh Waktu Niku Nabi Nuh Diutus Oleh Allah Untuk Menyeru Kepada Tauhid Bapak Ibu Panjengan Perlu Memperhatikan Ketika Allah Mengutus Seorang Nabi Seorang Rasul Berarti Di kalangan Manusia Waktu itu Telah Terjadi Kemaksiatan Sehingga Perlu Diutus Seorang Nabi Seorang Rasul Untuk Mengembalikan Manusia Kejalan Kebenaran Kesesatan Yang terbesar Pada Saat Itu Kejahatan Yang terbesar Pada Saat Itu Mereka Telah Mendolimi Allah Dengan Mengambil Hak Allah Napa Hak Agusti Allah Disembah Kalembotan Angsal Diseku Tony Jadi Menyembah Itu Harus Murni Tidak Boleh Dibaringi Dengan Sekutu Yang Lain Apa Yang Dilakukan Oleh Umat Nabi Nuh Mereka Kemudian Membangun Patung Patung Membuat Patung Patung Di Sekeliling Ka'bah Patung Patung Ini Mereka Namakan Orang Orang Yang Soli Yang Sudah Meninggal Lebih Dulu Beberapa Ratus Tahun Lamanya Jadi Mereka Mereka Juga Dulu Melakukan Ibadah Tawaf Di Bayi Tua Nge Mubeng Tok Rien Nge Deren Nge Mocodungo Macem Macem Pokok Nge Bayi Tua Nge 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 Termasuk Sudah Ibadah Sekali Dua Kali Sampai Tujuh Kali Atau Beberapa Kali Sudah Termasuk Ibadah Ketika Itulah Kemudian Umat Nabi Nuh Niki Mereka Rindu Akan Orang Orang Yang Soli Yang Dulu Membimbing Keturunan Mereka Atau Nenek Moyang Mereka Maka Bisikan Setan Maju Muncul Awak Mereka Bingung Bingung Kuburan Awalnya Kantung Kuburan Wis Kenggone Bayi Tua Sekeliling Dekno Gekno Patung Berhala Jeneng No Wong Situ Situ Niki Cobi Jenengan Tingali Surat Nuh Ayo Ditingali Dulu Niki Karena Ada Kaitannya Maka Kulung Kedah Sampai Akan Masalah Niki Surat Nuh Niku Surat Nomor 71 Nengan Beto Al-Quran Nanti Semerat Pada Surat Yang Ke 71 Surat Nuh Niki Ayat Nya Nek Mulai Awal Kedangon Mulai Niki Mawon Ayat Yang Ke 23 Ayat Yang Ke 23 Sat Jani Mulai Niki 21 Sambat Nabi Nuh Niki Nabi Nuh Niku Sanjang Kola Nuh Robi Inahum Asaw Nih Nuh Niki Sambat Datang Kusti Allah Ya Allah Saktemeni Kaum Ku Niku Mpun Durhoka Kepada Kula Boten Ngikuti Boten Ngerungo Aken Nopo Singkul Mereka Mengikuti Kepada Orang Man Disini Bisa Bermakna Siapapun Baik Manusia Maupun Jin Maupun Bisikan Bisikan Setan Yang Sebenarnya Kalau Mereka Memahami Maka Harta Benda Dan Anak Anak Itu Tidak Akan Bisa Memberikan Manfaat Menyelamatkan Mereka Kecuali Apa Yang Mereka Lakukan Itu Merupakan Satu Kerugian Disebutkan Kale Awawa Makaru Makron Kubaro Mereka Telah Membuat Satu Kemakaran Satu Kemaksiatan Tipu Daya Yang Sangat Besar Bapak Ibu Jarang Sekali Al-Quran Menggunakan Istilah Makron Kubaron Kalau Tidak Pada Umat Nabi Nuh Niki Maka Kemudian Mereka Menjawab Wakoluh Umat Nabi Nuh Ini menjawab Latadaruna Alihat Takum Walatadaruna Wadan Walasuaan Walayanggusa Wayauk Wanasroh Tiang-tiang Singnamini Wat Suwak Yanggus Yauk Nasroh Niki adalah Tiang-tiang Soli Yang ini Kemudian Dipakai Sebagai Nama Bagi Patung-patung Yang ada Di sekeliling Ka'bah Korona Nabi Nunikum Pun Dakwa Sakmoteng Suwene Pinten Nenten Surat Anamal Disiput Taken Takal Angkabut Nen Buat Lebat Walakot Arsalna Nuhan Ila Kaumihi Falabi Safihim Al-Fasan Nabi Ila Khomsi Na Amah Nabi Nunikum Pun Dakwa Tenggene Kaum Seribu Tahun Kirang Lima Puluh Berarti Pinten Sembilan Ratus Lima Tahun Dakwa Ngajak Balek Nawong Teko Sirik Nanggone Tauhid Botenen Tenerian Ibu Ibadah Ibadah Macem Macem Nikutasian Dereng Disariatkan Kalian Allah Subhanahu Wata'ala Salah Satu Ibadah Yang Disariatkan Tauhid Tenggene Bayi Tauh Mengelilingi Kaabah Tapi Mereka Melakukan Kerusakan Yang Sangat Besar Dengan Berbuat Sirik Kepada Allah Barangpun Sakmatun Suwini Akhir Gusti Allah Kemudian Murka Datanglah Kemudian Bencana Apa Banjir Bah Banjir Bandang Air Bah Air Bah Waktu ini Kumbotan Koyok Samangkin Sifat Lokal Satu Negara Satu Provinsi Satu Kota Dulu Dulu Dizaman Nabi Air Bahnya Itu Seluruh Dunia Ditenggelamkan Seluruh Dunia Ini Dengan Banjir Semua Orang Yang Durhaka Wong Sing Elek Wong Sing Jahat Masuk Kulo Nikumpun Meninggal Dunia Mati Beres Kantun Piang Tiang Sing Dimut Kalina Bino Wontan Gene Perauni Seluruh Bangunan Ghe Hancur Termasuk Bangunan Kakbah Sing Dibangun Kalina Nabi Adam Coba Kita Bayang Mesti Ini Berarti Nek Kari Wong Abi Abi Sak Terus Sampai Saya Ki Waya Gak Nek Wong Elek Wong Abi Ketemu Wong Abi Mesti Anak Abi Ini Konek Nurut Pikiran Kulo Kale Panjen Nga Tapi Apakah Seperti Itu Botan Nanti Botan Botan Mesti Seperti Itu Baik Dan Tidak Ini Tidak Ditentukan Dari Keturunan Walaupun Nabi Pernah Menyampaikan Salah Satu Di Antara Pilihan Orang Menikah Itu Di Antaranya Ada Pertimbangan Ketika Melihat Nasab Melihat Kecantikan Melihat Harta Benda Kemudian Melihat Agama Yang Dalam Hal Ini Akhlak Maka Nabi Menjamin Pada Posisi Agama Maupun Akhlak Ini Menunjukkan Nasab Ini Juga Tidak Menjamin Mesti Keturuk Kelo Bapak Ibu Nih Yai Mesti Kau Anak Ibers Kiyai Kabe Api Api Botan Menjamin Nabi Mawan Nabi Niki Niku Mawan Anak Mesti Dati Nabi Anak Ada yang Dur Aka Kemudian Istri dari Seorang Nabi Atau Rasul Pun juga Seperti Itu Tidak Menjamin Kemudian Menjadi Wanita Yang Soliha Ini Yang Dulu Disampaikan Oleh Rasulullah Tidak Mungkin Atau Dengan Kata Lain Nabi Itu Sulit Bagi Umatku Untuk Meninggalkan Empat Perbuatan Yang Ini Dilarang Oleh Allah Empat Perbuatan Ini Dikerjakan Oleh Orang Orang Zaman Dulu Zaman Dulu Ini Berarti Mulai Zaman Nabi Adam Sampai Sekarang Apa Diantaranya Empat Perbuatan Ini Mencelah Nasab Tadi Biji Menilai Uang Oleh Kampai Keturunannya Ke Api Oleh Kampai Keturunannya Ke Api Padahal Perintah Ini Melihat Keturunan Itu Sebagai Pertimbangan Bukan Menilai Mas Tanpa Kemudian Menghina Akhirnya Terjadi Banjir Maka Semua Bangunan Di Atas Bumi Hilang Mantun Ketika Nabi Nuh Bersama Dengan Orang-orang Yang Soliniki Mendarat Maka Disanalah Kemudian Orang-orang Yang Baik Ini Berkembang Artinya Ditakdirkan Kali Allah Tenggene Asia Amerika Eropa Dan Sebagainya Sehingga Kemudian Beranak Bina Lagi Kulopotong Langsung Tutuk Ceritane Tenggene Nabi Ibrahim Lani Pada Ayat Yang Ke 26 Surat Al-Haji Disana Kemudian Disebutkan Bahwa Kami Tempatkan Nabi Ibrahim Di Suatu Tempat Dimana Di Tempat Itu Nanti Akan Dibangun Kak Bapai Tua Maka Pesan Gusti Awas Nabi Ibrahim Ibrahim Apa Awak Bangun Kak Bapai Kek Konung Pesanku Siji Berkaca Kepada Kejahatan Masa Lalu Sebelum Datangnya Banjir Wau Kejahatan Dilakukan Umat Nabi Berbuat Sirik Maka Niki Ayat Pertama Kali Disampi Akan Kali Ibrahim Ne Wes Dadi Bait Lat Rik Bi Ojo Sekali Kali Awak Mengajak Mbok Teko Awak Dewe Keluar Gamu Atau Seluruh Manusia Untuk Berbuat Sirik Kepadaku Jadi Nek Bentuk Kau Men Nabi No Wau Bentuk Berbuat Sirik Mereka Membuat Patung Patung Di Sekitar Kak Bah Dinamai Nama Orang Orang Yang Soli Yang Sudah Meninggal Dunia Kali Tawa Fetong Riku Nek Tawa Fetiyang Rien Niku Kan Keranten G Boten Sakjane Tawafi Tetap Berpakaian Orang Orang Yang Kemudian Durarka Membuat Aturan Sendiri Nek Tawaf Ayuk Mudoai Tidak Boleh Memakai Pakaian Ini Nanti Yang Menjadi Pembeda Mana Tawaf Yang Dihitung Sebagai Ibadah Disitu Masuk Selain Di Tempat Niku Hati Tetap Di Bayi Tua Mana Yang Dihitung Sebagai Ibadah Dan Mana Yang Tawaf Yang Menggunakan Pakaian Itulah Yang Menusus Dengan Sarehat Dan Dihitung Sebagai Ibadah Sementara Tawaf Dengan Telanjang Bulat Yang Ditonjukan Atau Dicontohkan Oleh Orang Orang Musrik Orang Orang Kafir Mereka Itu Adalah Bukan Bagian Dari Ibadah Kena Apa Tiang Kafir Tiang Tiang Kures Waktu Niku Tiang Tiang Musrik Melakukan Tawaf Dengan Telanjang Rien Pun Kula Sampai Akan Jadi Mereka Memanai Ketika Menghadap Allah Harus Dalam Keadaan Bersih Bersih Dalam Arti Awake Kekan Kain Ketutupan Kelambi Kekutuk Muda Bersen Baik Laki Laki Maupun Perempuan Nah Ini Adalah Satu Bentuk Kemaksiatan Yang Dibuat Oleh Orang Orang Zaman Dulu Maka Nabi Ibrahim Kemudian Disampaikan Ibrahim Kamu Jangan Berbuat Zirik Dan Jangan Mengajak Orang Orang Lain Berbuat Zirik Ketika Berada Di Bayi Tua Sebagaimana Dilakukan Orang Orang Sebelum Kamu Yang Kedua Wato Hir Baiti Dan Bersihkan Rumahku Baitu Itu Lito Ivina Kanggo Nitiang Tiyang Sing Tawaf Maka Ini Bapak Ibu Salah Mentafsiri Jadi Adanya Kak Ba Itu Sebagai Tempat Untuk Mengelilingi Untuk Tawaf Wau Jadi Ini Yang pertama Bukan Kak Ba Itu Tempat Kita Itu Perintah Yang Kesekian Kalinya Jadi Perintah Yang Pertama Itu Adalah Tawaf Bapak Ibu Yang Kesah Haji Maupun Umroh Ketika Masuk Kedalam Kak Maka Amalan Yang Pertama Kali Dilakukan Tawaf Keliling Terhitung 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 Ibadah Apalagi Kemudian Membaca Ketika Di Tempat Apa Itu Di Hadapan Pintu Kakbah Atau Di Rukun Rukun Yamani Rukun Iraki Dan Membaca Doa Yang Ada Di Surat Al-Baqoro Ayat 200 Satu Nigu Rabbana Atina Fitun Yah Hasana Wafil Akhiroti Hasana Wagina Ada Banar Maka Memperbanyak Doa Itu Ketika Tawaf Terus Nopo Tawaf Maka 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 Tapi Itu Sudah Terhitung Ibadah Makanya Tawaf Yang Dihitung Ibadah Kula Ulangi Mali Hanya Ada Di Bayi Tua Di Depan Di Sekeliling Selain Dari Itu Bukan Ibadah Termasuk Ritual Maka 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 Ibadah Kula Lajang Yang Berikutnya Walko Imin Nalan Kang Wong Wong Sing Sholat Kenapa Kok Bisa Disebut Ka Ba Kukang Wong Sing Sholat Ini Menunjukkan Bahwa Ka Ba Ini Ba Tua Sebagai Qiblat Bukan Ka Ba Itu Ditempati Untuk Sholat Tidak Jadi Itu Sebagai Qiblat Cuma Karena Sekarang Karena Banyaknya Manusia Nek Nek Rien Bapak Ibu Tiang Nek Bade Sholat Menghadap Qiblat Itu Tidak Ada Yang Mendekat Ada Jaraknya Maka Ini Kuingin Di Masjid Haram Tapi Kalau Sekarang Karena Sudah Terlalu Banyak Orang Orang Yang Sholat Di Sekeliling Masjid Haram Nek Seng Buat Ngelampai Kaji Kali Umroh Saket Berpakaian Bebas Saket Berpakaian Langsung Nyiapkan Diri Menghadap Ke Arag Qiblat Untuk Melakukan Ibadah Sholat Fardu Ima Memang Ke Wanten Gene Kijir Ismail Niku Sebelahi Meriku Nken Nken Sebelahi Pintu Ka Meriku Ngan Setelah Itu Kemudian Waru Kais Sucud Saming Yang Sirukuk Kali Yang Sucud Kalo Lajang Ngakain Ayat 27 Kita Sada Nabi Ibrahim Waw Seng Ditempat Kali Gusti Awo Wanten Gene Mekka Enten Gene Saudi Untuk Membangun Bangunan Ka Ba Oke Sada Ngin Kita Lajang Ngan Ketika Nabi Ibrahim Membangun Ka Ba Niku Dibantu Kali Nabi Ismail Jadi Awal Niku Nabi Nabi Saya Coba Bapak Saga Masang Utawindel Waktu Tempat Tengkong Nge Niku Ado Panjen Misalnya Mengangkat Waktu Kalo Ngarani Waktu Rien Kan Dari Bata Batu 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 Meletakkan Batu Menata Ini Kundele Nek Jarak Rodo Abdo Tengkong Nge Saga Mampu 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 Tempat Sarana Yang Yang Ini Disebut Dalam Al-Quran Ayat 129 Surat Al-Baqor Wat Tahitu Mimak Komi Ibrahim Amu Shallah Nabi Ibrahim Berdiri Disitu Nabi Ismail Yang Mengambilkan Batu Untuk Menata Membangun Kaabah Oleh Nabi Ibrahim Nabi Ismail Ini Imbali Ibrahim Menang Ismail Ismail Dikuduk 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 Nabi Ibrahim Bangun Dikuduk Dikuduk Nabi Misalnya Kita Gaya Gambaran Tukang Masang Foto Mestikan Andangi Kuduk Dikuduk Dikuduk Ini Masa Andangi Waduh Yang Dipasang Dikuduk 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 Napa Maksudnya Bapak Ibu Makom Ibrahim Itu Dulu Sebenarnya Berdampingan Mepet Kale Dinding Kaabah Karena Beliau Gunakan Sebagai Sarana Untuk Meletakkan Batu Tambah Dukur Tambah Duk Terus Pada Zaman Khalifah Umar Bin Abdul Aziz Jadi Pada Zaman Rasulullah Tetap Menempel Atau Ada Di Samping Dinding Kaabah Pada Zaman Khalifah Umar Bin Abdul Aziz Makom Ibrahim Tidak 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 Tempat Nabi Ibrahim Berdiri Teracak Sikil Loro Dipindah Kali Khalifah Umar Bin Abdul Aziz Dijauhkan Sedikit Dari Bangunan Kaabah Maka Nisa Niki Enten Tempat Dikurungi Kocok Enten Lapisan Emas Niko Kan Enten Teracak Sikil Loro Gowat Denggantan Gambar Niko Niki Kalian Kak Bawah Pun Ado Pun Enten Jarae Niki Memudahkan Orang Yang Tawaf Boleh Isok Nyedai Kak Bawah Meng Asali Ado Nomor Kali Tiang Seng Sholat Di Belakang Makom Ibrahim Itu Tidak Terlalu Mengganggu Arus Orang Yang Melakukan Tawaf Jadi Niken Jarae Niki Wilayah Kan Seng Tawaf Nek Kan Sholat Di Belakang Makom Ibrahim Wonten Tiambok Jarae Jadi Seperti Niku Pun Kelola Jangan Kenteng Ayat 27 Wa Adin Lan Serulah Berarti Niki Nabi Ibrahim Merentak Eh Nabi Ibrahim Gusti Allah Merentak Kenteng Sinten Ayat 26 Waw Sinten Ditunjuk Nabi Ibrahim Jadi Nabi Ibrahim Wa Adin Lan Serulah Lan Nguwe No Adan Tekese Adan Itu bukan Adan Awahu Akbar Tapi Pengumuman Pemberitahuan Wa 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 Adin Lan Nga Jawa Lan Serulah Lan Umum No Finasi Eng Dalam Menung So Bil Haji Kelawan Syariat Ibadah Haji Sampai Teng Tenggene Meriki Nabi Ibrahim Disuruh Menyampaikan Wahai Manusia Hendaklah Kalian Semuanya Melakukan Ibadah Haji Berziyaro Ke Baituwa Pada Saat Suara Nabi Ibrahim Disampai Akhir Maka Dengan Takdir Allah Seluruh Gunung Gunung Yang Tinggi Melebihi Tingginya Gunung Yang Di Injak Oleh Nabi Ibrahim Pada Saat Itu Dengan Takdir Allah Disuruh Merendah Nabi Mungkin Menurut Kalo Kalian Teman Masuk Akal Kita Pelajari Gunung Gunung Merendah Semua Suara Nabi Ibrahim Sampai Keseluruh Dunia Padahal Pada Saat Itu Tidak Ada Mengeras Suara Tidak Ada Yang Menghalangi Suara Nabi Ibrahim Untuk Sampai Kepada Semua Makhluk Allah Yang Ada Di Bumi Sampai Sampai Pada Ba'an Pojanin Yang Ada Di Dalam Rahim Yang Nanti Akan Lahir Beribu Ribu Tahun Beribu Ribu Ratus Tahun Lamanya Di Kemudian Hari Artinya Semuanya Mendengar Panggilan Yang Disampaikan Oleh Nabi Ibrahim Atas Perintah Allah Subhanahu Wata'ala Maka Bacaan Yang Bacaan Talbiyah Labaik Allah Labaik Aku Penuhi Panggilanmu Ya Allah Aku Penuhi Panggilanmu Dipanggil Lewat Nabi Ibrahim Wawu Niku Awalin Niku Yang Kedua Ada Kemudian Tafsir Yang Menyebutkan Nabi Ibrahim Menyampaikan Seperti Itu Dijab Ibrahim Sampai No Beritahu Manusia Untuk Melakukan Ibadah Haji Kebaik Tua Nanti Aku Sendiri Yang Akan Menyampaikan Suaramu Kepada Semua Manusia Semua Makhluk Allah Dimanapun Tempatnya Di Seluruh Penjuru Dunia Akhirnya Kemudian Jadilah Semuanya Melakukan Ibadah Haji Kebaik Tua Niki Zaman Nabi Ibrahim Bapak Ibu Zaman Nabi Ibrahim Waktu Niku Bersih Maka Nabi Ibrahim Dungo Surat Ibrahim Niku Wa'id Kola Ibrahim Ravija Alhadal Balada Aminah Wajan Nubani Wabani Anak Budal Asnam Nabi Ibrahim Ya Allah Jadikan Negeri Niki Negeri Tempat Baitua Berada Negeri Yang Aman Penduduk Nomor Kalini Adon Untuk Penyembahan Berhala Berhala Niki Dimanai Patung Bapak Ibu Sesuatu Yang Memalingkan Kita Dari Menyembah Allah Itu Dimaksud Juga Dengan Berhala Bahasa Sekarang Coba Kalau Kita Perhatikan Lo Zaman Nabi Ibrahim Kau Nonton Wis Bersih Baitua Gak Anak Patung Kau Dini Waktu Zaman Nabi Muhammad Tiba Kak Bani Kud Dikelilingi Patung Mali Itu Jangan Patung WCJ Zaman Nabi Nung Sinten Wad Ngasro Yau Sementara Dizaman Nabi Nabi Muhammad Nanti Ada Lata Ada Hubal Ada Mana Siapa Ini Ini adalah Orang-orang Yang Soli Yang Membantu Ada Salah Satunya Orang Ini Sering Memberi Minum Memberi Bekal Bagi Orang-orang Yang Melakukan Ibadah Haji Ke Bagi Tua Yang Berasal Dari Segenap Penjuru Dunia Jadi Nama-nama Itu Yang Soli Ini Di Sendek Di Dijeneng Di Patung Patung Di Sekitar Kak Ba Ini Kan Terulang Mana Jadi Zaman Nabi Muhammad Zaman Nabi Muhammad Kembali Terulang Lagi Padahal Kalau Teng Wau Nud Kenapa Bapak Ibu Masalah Tauhid Niki Masalah Yang penting Dan Rentang Diselewengkan Gini Wau Dasari Api Ayah Hati-hati Masalah Tauhid Niki Kita Ngikuti Kebanyakan Tiang Api Ayah Ngomong Umum Yang Lakon Ini Gak Kroso Mungkin Akhirnya Terseret Menjadilah Kita Bisa Termasuk Orang-orang Yang Mengikuti Perbuatan Ziri Kita Lajeng Aken Yaktuk Yaktuk Kari Jalan Yaktuk Mereka Manusia Akan Datang K Kepadamu Maka K Disini Adalah Isim Domir Kembali Kepada Nabi Ibrahim Waktu Itu Karena Nabi Ibrahim Yang Disuruh Untuk Menyeru Manusia Rijalan Dengan Berjalan Kaki Niki Menjadi Salah Satu Pendapat Dari Ulama Bahwa Utama Melakukan Ibadah Haji Kali Umroh Dengan Berjalan Kaki Berjalan Kaki Ini Indonesia Bukan Karu Karuan Ini Zaman Rasul Mange Benten Male Rasul Nanti Di hatis Berikutnya Akan Kita Kaji Disamping Dengan Berjalan Kaki Wa Alaku Lidham Mirin Lan Yang Atase Numpak Kendaraan Sing Rupo Unto Sing Kurus Nafok Unto Sing Kurus Maksud Duduk Budala Tokoma Ini Kuru Kuru Ngonten Boten Karena Saking Melakukan Perjalanan Mungkin Akhir Wagn Namine Unto Istirahat Istirahat Dilo Maring Ngonten Makanane Kesehatan Juga Ter Ganggu Akhir Tiba Kono Dati Kuru Kuru Ngkine Kendaraan Saiki Di Entek Disi Bensin Disi Bahan Bakar Ngonten Mawon Kemudian Yakti Naming Kulifah Jin Amik Mereka Manusia Akan Datang Dari Segena Penjuru Dunia Jadi Memang Seperti Itulah Syariat Ibadah Haji Kali Umrah Liyah Zadu Manafi Allahum Agar Mereka Menyaksikan Manfaat Manfaat Yang Sudah Diberikan Awop Pagi Mereka Pun Kita Kaji Kedalam Hadis Ini Mengkaji Mengkaji Al-Qurani Kita Lihat Di Dalam Hadis Hadassana Ahmad Ibnu Isha Hadassana Ibnu Wahbin An Yunus An Ibni Sihab An Nasalin Bin Abdillah Akbar An Ibna Umar Saktemene Sahabat Abdu Ibnu Umar Saktemene Mungkin Mungkin Ridani Sopo Allah An Huma Saking Ibnu Umar Kale Bapak Neumar Bin Khotob Sanjangi Ibnu Umar Ro'ah Itu Ningali Inksun Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ingrasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Aku Melihat Aku Menyaksikan Bisa Jadi Abdu'ah Ibnu Umar Ini Juga Ikut Dalam Rombongan Rasulullah Menyaksikan Apa Yarkabu Numpak Sopo Kanjeng Nabi 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 Menaiki Rohi Latahu Eng Kendara Ane Sing Rupi Unto Tengpundi Bidil Hulaifah Dari Tempat Yang Namanya Dil Hulaifah Sumayuh Sumayuhilu Kemudian Nabi Membaca Talbiya Labaiq Allahumma Labaiq Labaiq La Syari Kalaka Labaiq Inal Hamda Wanik Mata La Kawal Muluk La Syari Kalak Hatta Tastawiyah Sehingga Kenceng Sehingga Sempurna Sehingga Lurus Bihi Kelawan Kanjeng Nabi Ko Imatan Eng Nggon Ngateke Eng Nggon Lungguni Onok Ngone Kendara Ani Lah Bapak Ibu Pada Hadis Yang Pertama Ini Maka Disana Disebutkan Kanjeng Nabi Melakukan Ibadah Haji Kali Ibadah Umroh Ketika Berangkat Dari Kota Medina Maka Beliau Memakai Pakaian Ikhrom Menandai Dimulainya Ibadah Haji Kali Umroh Sekaligus Membaca Kalimah Kalimah Talbiah Niku Entengene Dil Hulaifah Rien pun Kita Sampai Akan Dil Hulaifah Niku Kurang Lebih Jara Duki Kota Medina Duki Masjid Nabawi Duki Ngriyane Rasulullah Niku 14 Kilo Nah Ditemukan Kendaraan Eda Tapi Berikutnya Dalam Gini Mumpet Gunung Tadi Puler Ditebe Walaupun Terlalu Lama Memakan Waktunya Jadi Di Dil Hulaifah Itu Sekarang Banyak Nama Sebutannya Ada Yang Menyebut Dil Hulaifah Itu Dinamakan Masjid Bir Ali Kenapa Karena Disitu Dibangun Masjid Bir Ali Kalau Dulu Zaman Rasulullah Belum Ada Yang Namanya Masjid Bir Ali Ada Lagi Yang Menyebut Masjid Sajaroh Masjid Yang Ada Pohonnya Jadi Jadi Di Hulaifah Masjid Bir Ali Bapak Ibu Sekitar Ini Kuka Dawit Kurma Dau Kudukur Kurma Ini Mau Waten Waten Gak Nusik Undui Nge Sampai Garing Garing Ngoten Ibu Lagi Gak Nusik Undui Kurma Kau Gak Ngelakan Ibadah Haji Tawa Umrah Kuduk Men Ae Di Joko Ae Nung Ya Maksud Ngamek Kurma Teng Bagian Luar Kale Bagian Dalam Niku Kuka Dawit Kurma Nge Enten Tempat Nek Sani Kikrono Enten Masjid Masjid Berali Niku Enten Tempat Kange Berganti Pakaian Teng Ini Halam Niku Enten Parkiran Luas Enten Tempat Piyang Piyang Berjualan Pakaian Pakaian Haji Atau Umrah Napa Masjid Bapak Ibu Nek Yang Temri Mungkin Gorong Dwe Baju Ikhrom Langsung Bisa Membeli Di Situ Pun Samankin Kita Kembali Tenggene Dil Kulaifah Malik Ngeten Bapak Ibu Ada Beberapa Pendapat Pendapat Yang Pertama Ngeten Nek Pundam Pakaian Ikhrom Disuruh Untuk Melakukan Sholat Sunnah Ada Yang Mengatakan Yang Pertama Dua Rokaat Sholat Sunnah Tahi Atal Masjid Masjid Bir Ali Yang Kedua Dua Rokaat Sholat Sunnah Ikhrom Padahal Kalau kita Dapati Di Bukhari Ini Tidak Pernah Pernah Ada Contoh Nabi Mengerjakan Sholat Sunnah Ikhrom Sementara Kalau Sholat Sunnah Takhi Atal Masjid Maka Di Masjid Manapun Termasuk Masjid Bir Ali Nabi Semua Ibadah Ibadah Dianjurkan Untuk Kita Lakukan Dengan Cara Sembunyi Sembunyi Tadi Famangkan Nayar Juli Koar Robi Fali Amal Amalan Soliha Walayus Rik Fi Ibadah Di Robi Akhada Ini Potongan Ayat Terakhir Kalian Jangan Berlaku Sirik Dalam Ibadah Kepada Allah Dengan Seorang Pun Terkecuali Pada Ibadah Haji Kale Umroh Moten Saket Ibadah Haji Kale Umroh Niki Kita Sembunyikan Dari Semua Manusia Makanya Entengene Doa Talbiya Rasulullah Atas Perintah Allah Itu Ditambahkan Ditegaskan Sampai Nanti Nanti La Baik Allah Huma La Baik Ya Allah Aku Penuhi Panggilan Mu Ya Allah Aku Penuhi Seruan Mu La Baik La Sari Kala Kala Baik Aku Penuhi Panggilan Mu Ya Allah Tidak Ada Sekutu Bagimu Ini Kita Tegus Kutu Diucap Sekaligus Nanti Ditancapkan Dalam Hati Ditanamkan Dalam Fikiran Kita Kita Jangan Berlaku Sirik Dalam Melakukan Ibadah Haji Kali Umroh Termasuk Di Dalamnya Berlaku Sirik Niku Ria Pamer Dan Sebagainya Mungkin Salah Satu Doa Sesungguh Sesungguhnya Sesungguhnya Dari 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 Engkau Ya Allah Wal Mulek Dan Semua Kekuasaan La Baik La Syari Kalak Kalab Baik Innal Hamda Wa Nikmata Laka Wal Mulek Yang Terakhir La Syari Kalak Diulangi Mal Tidak Ada Sekutu Bagimu Ya Allah Bapak Ibu Kita Lajengakan Mikot Wow Kalau Sebut Masjid Bir Ali Masjid Sajar Masjid Masjid Juga Ada Yang Menamakan Masjid Mikot Kenapa Karena Dari Sinilah Dari Mikot Ini Dimulai Rangkaian Ibadah Haji Kali Umroh Mula Indugimri Kumpun Damel Pakaian Ikhrom Sepanjang Perjalanan Menuju Ke Bait Tua Niku Mengucapkan Kalimat Kalimat Talbiah Datas Bapak Ibu Nek Mantun Damel Pakaian Ikhrom Baik Haji Maupun Umroh Maka Yang Pertama Kali Dilakukan Setelah Memakai Pakaian Ikhrom Niku Membaca Kalimat Talbiah Ngelab Baik Allahumala Baik Niku Niku Diperbanyak Terus Dalam Perjalanan Disamping Nanti Panjen Nenek Pegel Isok Membaca Doa Doa Yang Lain Setelah Itu Ketika Ketika Sampai Di Bayi Tua Maka Yang Pertama Kali Dilakukan Sami Nge Sami Nopo Masuk Ke Bayi Tua Untuk Melakukan Tawaf Niki Niki Kuduk berwudu mali Pakaian ikhromnya tetap dipakai Terus larangan-larangan ini kuduk diperhatikan Ini pun memakai pakaian ikhrom Jangan sekali-kali pakaian ikhrom ini dilepas Kecuali ini kondisi ini kawau Ini kondisi itu toilet Nomor kali ini Boten asal melakukan hal-hal yang dilarang Misal suami istri mungkin berhubungan badan Kan biasanya ngeten Pak Bu Krono dilhulaifaniki mikot yang terjauh dari Ka'bah Kan mangki enten mikot Enten tempat mikot niku Masjid Aisyah Aisyah atau Tanim Enten Jirona Enten Yalamlam Semuanya ini paling jauh adalah dilhulaifan Ini bagi Jama'ah Haji Umroh Yang berangkat dari kota Medina Panjen kan dukitil kulaifan Enten gini meriko niku sekitar jam setunggal siang Tutuk enten gini Ka'bah Niku tutuk jam bitu bengi Berarti pintar jam niku Dangung ngga Suwe niku perjalanan nupak bis-bisnya lho nge banter ngan Nge botan laharan-laharan nge isi bensin dok niku Mengkane Nek kan gitu yang sing kesah haji Kali umroh Niku wau duk dimriku mboten langsung teng bayi tua disi Tapi langsung nang hotelin Deletase Mangan-mangan temriku Tapi nginiku mboten asal berganti Pakaian Waduh aku kok kaya narek Aku tak gae sempak Angkusing lana nge boten asal Nge tetep nge boten ikut dok selembongan gae pakaian Ikhrom niku Masih panjeng kan kenteng gini restorani hotel Mangan misalipan kali wong ake Kembal wong ake Nge sing lana ngoten iku koh disini Sing wetok nge ngoten iku Anjir ini boten biasa kok kak wena Ngelu biasa Ndamur celana dalam Boten ndamur celana dalam Kalo bayangkan ngenten pak bu Nge punten ini kaya Kang giti yang sing sepuh-sepuh Kadang boten kroso kepuyo Nge punten sampai misali Sampai ngising kecil dan sebagainya Nopemane misali lorong lorong Ndanyo sulit di ibadah haji Kali umroh ni koyok ngoten koh disini Ngelu sing kalo maksud Nek yang tasik sehat Anggota tubuh ni ni kisik sehat Kan eco sing ya Ngapun ten panjeng ngan sing sepuh-sepuh Dibandingkan kan waktu tasik nem Kali sing pur sepung ini Nek nem kan weco si Ngoyo nge mantun ngoyo saga terijik Masih mantun tenggene Benopo buang air besar Gengatan saga terijik Tapi neng pun sepuh Koyok-koyok kudu Anumane Beser Dan sebagainya Jadi itu juga bagian dari larangan-larangan Yang harus kita perhatikan Pun Sak mantunin Duginiku Baru kemudian diajak jamaah ini Untuk mengerjakan rangkaian ibadah berikutnya Yang ini ku towak tenggene bayi tua Jadi yang tenggene meri ku langsung mantun sholat ahli atal majid Langsung masuk Masuk ini ku mulai terhitung putarane Yang tenggene arah pintu ka'bah Jadi dihitung mulai ini ku tenggene pintu ka'bah Baru terhitung satu putaran Lalu ini kena buatan sakit ngeri Walaupun di bimbing jamaah Di bimbing ketua Di bimbing mutawif Ini kena bulet Sakit ngeri ku wau katut Uang muter ini kaya nguleri obat Kaitan ombo Ombo baru menjerur menjerur Atau siut marah Nenten mali sing ombo terus nenten Uang kaya ombo Kalau bayangkan Langgene ibadah haji kan tambah kau wadah Umroh mawon katus kaya ngoten Kadai Padahal ini ku jambinten bapak ibu Jam sepolas dalu Jam tiga dalu Ini ku rame ni kaya ngono Lane awan Nge tambah boten karu-karuan Nge esok nge boten karu-karuan Maka nengkin Sakmantunetawaf di bayi tua ini Empun tujuh kali Maka kemudian mulai keluar Untuk melaksanakan sholat Dua rokaat di belakang makom Ibrahim Mantun duke meriku ini kaya umroh Terus langsung menuju ke sofa Untuk melakukan Sa'id Dimulai teko sofa Melaku nanggone marwah Ini ku terhitung Satu duke marwah Nanggone sofa Terhitung Satu berarti dua Tiga Marwah nanggone sofa Empat Sofa nang marwah Lima Marwah nang sofa Enam Sofa nanggone marwah Tujuh Usaha nangini Nang dihitung Nang anu ta'i Ya ga apa apa Akhirnya kebablasan Saga Nang sama kebablasan Ini kumbali Emang Iwu Nang ngikuti alur Namun Tengен Saga Nang Dibar Tengen 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 Malam tanggal 9 itu sudah mulai diarahkan menuju ke Padang Arofa Untuk melakukan wukuf di sana Mantun wukuf baru bermalam di Mujad Talifah Sedihnya wukuf ini Arofan itu Cuma mungkin berganti-ganti dia Saat mantun ini aku baru kemudian bermalam di Mujad Talifah Untuk persiapan melempar jumrah di Mina di tanggal 10-nya Tergantung memang ke Ini melok nafar binten, melok kloter binten, melok kelompok binten Ini yang membedakan haji kali umrah disamping nanti Ada rangkaian ibadah-ibadah haji yang lain yang tidak dilakukan di ibadah umrah Jadi seperti ini Bapak Ibu Nek ni ngalinga ten wau memang dilhulaifah niki nikot yang terjauh dari Ka'bah Nek jirona tan em niku kedi Arti ni ngaten Bapak Ibu rin pun kalau sampai akan Mulai induki dilhulaifah ini nanti orang-orang yang melakukan ibadah haji Harus tiada henti berpikir kepada Allah Termasuk membaca kalimat talbiah Hati mangke memasuki Ka'bah Tergantung untuk dibundi dalani Khadis yang kedua Mungkin cikm susan Nih sami kok ya Khaddasana Ibrahim akbaron al-walid Khaddasana al-awzai samia ato Yohadisu anjabir bin abdillah rodiyah wahuan Anna ihlalan Saat temene nyandang ikhrame rasulullah sallallahu alaihi wassalam Kalau disebutkan ihlal itu berarti memakai pakaian ikhram Sekaligus memulai membaca talbiah Min dilhulaifah dari dilhulaifah kerona kanjeng nabi Berangkat duki medina Hina nalikane istawat sempurna lurus bi kelawan kanjeng nabi Yang meriwekan khadis ini kibanya tidak hanya jabir Ada Anas, ada Ibnu Abbas, ada Ibnu Umar dan ada sahabat yang lain Nudhuakan apa Bapak Ibu Nudhuakan piang singderek kesah haji kali umroh Kali rasulullah pada saat itu banyak sekali Sehingga para sahabat menjadi tahu Sekaligus menjadi perawi dari khadis-khadis yang disampaikan Yang terakhir dari pelajaran khadis ini Nabi mengerjakan ibadah umroh tadi dengan menaiki kendaraan onta Ini yang dijadikan dasar Kali para ulama bahwa Melaksanakan ibadah haji kali umroh Itu lebih utama dengan berkendaraan Nikirin iku kali tiang sing mimpin kesah haji Ano po umroh kalau wingi Niku sempat disampai akan ngantin Bapak Ibu Pak Ustadz zaman Rasulullah itu kan naik onta Ndugi dilhulaifah menuju ke Kaabah atau ke Mekah Apa kita tidak mengikuti seperti itu Nek sampai ngono monggo sakkar bersampaian Kita tetap naik bis Tapi aku ajak maitu tutup kona jam piroh atau dinobong Aku tutup kona Melaku ini untuk kulunuk-kulunuk Dibanding kali bisin kecepatannya di atas seratus Bawah antar Bapak Ibu bis mereka niku Anjini dalang ini aku sepi Bawah banyak kendaraan Terus bawah enten piang lalu-lalang ini aku Tapi betul-betul bawah antar kendaraannya Katik kendaraan ini yang saya Makanya kalau ditempur dengan onta Niri zaman Rasulullah Nge pirang-pirang dino Nabi ikupun nge-ngoten Ketika melakukan ibadah haji Maka ini disebutkan Nabi Budhal ngelakuin ibadah haji Niku mulai bulan pinten Mulai bulan sawal mantun riaden Jadi kirangan tanggal kali Kirangan tiga niku pun mulai Budhal Padahal emang kehaji ini Tanggal sembilan atau sepuluh tul hija Pirang-wulan niku berarti Kali wulan punjul Perjalanan ini niki Boten enten genek mekaya niku Suwe boten Enten genek mekaya niku ngemek dilu Mungkin dimulai antara tanggal Taruh lah selama bulan tul hija niku Kurang lebih antara Sepuluh sampai lima belas hari Yang lama itu perjalanan niku berangkat Tidak bapak ibu Mangke mantu e nge ngoten Toto enten geneng geryane male Mantun dul hija niku moharam safar Makanya disebut bulan safar Krono tiang-tiang waktu niku mantun duki kesa haji Mantun duki kesa umroh Disebut setelah melakukan safar Melakukan perjalanan Jadi kita bayangkan ngeten Nek berarti zamannya kanjeng nabi Nek kepingin kesa haji Kali umroh Butuh waktu pirangulan man Sawal Dul koda Dul hija Muharram Safar Lima ngulan Lima ngulan ini ketigai ibadah haji Kali umroh Bingen niku koyok ngoten Zamannya Rasulullah Lanek katek rolas wulan Dijoko limo Kari nek petung ulan Enten genek Ngeriyo Ngaket kita bayangkan Makanya kita bersyukur Nek sani kaya cok pirang dino Atau berapa Berapa bulan Ngoten mawankan ngga Perjalanan ini loh Bapak Ibu Asini perjalanan ini singkat Cuma ikrano kata yang menung So akhirnya tembrikan iku didamel Nginik wau kloter-kloter nih bu Kok misalnya tanggal walu Kudututuk konokabe Ya umutar wia Kintin-kintin loh Sampai nopomboten halaman Halaman bandarai Terus Tiang-tiang penginapani Dan sebagainya Keniku ya Lah yang berikutnya Bapak Ibu Mangke nek panjen dengan Mirsani Disana ternyata Tiang-tiang Ketika melakukan ibadah sholat Miki mangke Enten Bapak Kena apa Nek tembriki Ditata Rabi Mantun soh Tiang Jaler Tiang Estri Sementara disana Mangke ni ku Singarep Mari sohkulanang Marungku Anak sohkwedok Marungki latar kuno Anak sohkulanang male Burini Walangang Anak wedok Marungenten enten mane Jadi selang-seling Ini kemudian nanti Disebutkan di dalam Tafsir Itu dikhususkan hanya untuk di kota Mekah Kale kota Medina Tapi yang banyak Itu di kota Mekah Jadi karena dorurot Maka penataan sohk seperti itu Ini tidak kemudian bisa dijadikan Sebagai dasar Oh neng-neng Gek kini Kau popo Mari lanang Wedok Lanang Wedok Dikai selat-selat Koyok meri Komoteng Saga Itu hanya khususia Buat ibadah sholat Berjamaah Ketika berada di Masjidil Haram Maupun Masjidil Masjid Nabawi Krono saking katai Tiang-sing sholat Niku Bapak ibu Jadi pun Tiang sembahyang Niku Gepundi-pundi Panggenan Sampai-sampai Ngolek Niku pun Bingung Niku Gintang-nginten Sakit kita Sampai Akan Buntun Bia Enten Kirang Langgung Enten Sintang Letakkan Walaupun Niku Walaupun Anu Dango Mungkin kita Lajangkan Lintu Waktal Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh